Kenalkan potensi wisata, warga desa Watu Gajah, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan siapkan lomba mancing mania Ciblon Sigesing yang akan digelar pada tanggal 15 September 2024 mendatang. Warga desa Watu Gajah, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sedang sibuk mempersiapkan lomba mancing mania yang akan digelar di objek wisata Ciblon Sigesing pada tanggal 15 September 2024. Lomba ini bertujuan untuk menghidupkan kembali daya tarik wisata desa setelah sempat terdampak pandemi COVID-19. Kepala desa Watu Gajah, Suhadi, menyatakan bahwa acara ini diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Suhadi optimis bahwa lomba ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Persiapan acara melibatkan kolaborasi dengan tokoh lokal seperti Beni Sulistio yang berperan sebagai pelaksana teknis. Antusiasme warga desa Watu Gajah juga terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam persiapan acara. Gotong royong untuk membersihkan area wisata, perbaikan fasilitas, serta penyediaan logistik untuk peserta. Semuanya dilakukan dengan semangat tinggi. Untuk mengembangkan wisata disini karena saya anggap ini merupakan potensi yang sangat-sangat baik karena untuk daerah resesi kajen kujudnya itu banyak tempat-tempat wisata yang istilahnya kebunungan. Sehingga untuk Watu Gajah ini daerahnya datar, sementara ada pulau yang sebagai tempat untuk kita buat wisata. Nah untuk persiapan ini dulu sudah agak muncul, tapi karena adanya covid sehingga mati lagi karena ditutup, sehingga ini baru akan kami istilahnya perbangkar lagi, saya buat lagi, yaitu ya setiap minggu kita mengadakan istilahnya seperti senam, atau kegiatan kegiatan yang lain yang untuk meramaikan. Nah ini kebetulan dari masyarakat istilahnya untuk meminta istilahnya diadakan lomba mancing. Beni yang dikenal sebagai tokoh mancing mania di Kabupaten Pekalongan telah mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan aturan lomba untuk memastikan kelancaran acara. Menurut Beni, potensi Ciblon Sigesing sebagai lokasi lomba memancing sangat menjanjikan dengan keberagaman jenis ikan sungai yang ada di sana. Pekali, sungai-sungai, rawa, dan kolam juga. Tanggapannya Pak untuk persiapan lomba mancing di Ciblon Sigesing ini Pak? Untuk yang pertama penyiapan lahan, penyiapan lahan ini kan di sini banyak sekali eceng gondoknya ya Pak ya. Ini perlu dibersihkan sama pantar. Lebih ke yang ini saja, di sini potensinya bagus dan supaya. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.